Halo, selamat datang kembali, balik lagi di channel HB Brothers Di video kali ini, kita akan unboxing dan review SH Figures Sinko Choseho Dark Kiva SHF Dark Kiva Sinko Choseho merupakan seri renewal dari seri sebelumnya yang dulu pernah rilis ya Penasaran kan apa saja perbedaan figure ini dibandingkan seri yang dahulu apa saja improvisasi di seri Sinko Choseho ini So, let's check it out di video review kita kali ini Dark Kiva adalah salah satu anti-hero atau dark rider di seri Kamen Rider Kiva Usernya sendiri bervariasi ya, mulai dari Gurenai Otoya sampai King Di seri SH Figures sendiri, Dark Kiva dahulu pernah rilis di tahun 2010 dengan proporsi SHF yang lama dan untuk seri Sinko Choseho, kita bisa lihat secara proporsi dan semuanya ya dari segala aspek, mengalami peningkatan yang cukup signifikan kita mulai dari bagian kepala, bisa kita lihat untuk detail sculpt dan juga untuk paint jobnya yang rapi ya coloring serta tone warnanya yang didominasi warna hitam dan merah sungguh sudah cukup akurat dengan di serian begitu pula dengan warna compound eye yang berwarna hijau kebiru-biruan yang lebih akurat ya daripada seri yang lama untuk bagian breastplate sendiri atau armor dada kita bisa lihat untuk detailing serta corak yang ada sudah cukup detail begitu pula yang ada di bagian kera ya kita bisa lihat untuk bagian emboss di sekitar shoulder pad atau armor bahu dengan detailing yang sudah cukup oke serta paint job yang juga tak kalah rapi ya corak emboss yang sama juga ada di bagian lengan seperti ini di sekitar perkelangan tangan juga ada bracelet ya yang juga memiliki detail yang cukup bagus lalu di bagian belt atau sabuk kita lihat dengan detail yang cukup api lalu ada kiva pet the second juga dengan detailing dan painting yang juga rapi ya untuk tubuh bagian bawah juga bisa kita lihat di pangkal paha sama dengan Kamen Rider kiva kita bisa lihat ada part di bagian pangkal paha yang agak menonjol keluar seperti ini yang berbahan agak lentur ya supaya tidak gampang patah jika tersenggol dan ada juga bagian yang mirip di sekitar betis seperti ini juga memiliki bahan yang agak lentur untuk warna sendiri senada ya dengan bagian tubuh diikuti oleh bagian lapak kaki ada juga pelindung di perkelangan kaki dengan detail yang sudah juga cukup bagus untuk capnya sendiri ya bisa kita lihat berbeda dengan seri yang lama dimana berbahan kaku ya sementara untuk seri sinko joseho nya kita melihat ada wire cap yang bisa kita atur ya untuk pose-pose yang lebih luas so far untuk proporsi memang jauh di atas SAF dan kiva yang lama ya bisa kita lihat sendiri secara overall memang mengalami kemajuan yang cukup besar untuk aksesoris sendiri tapi SAF sinko joseho kamen Rider dark kiva sebenarnya memiliki macam aksesoris yang jumlahnya lebih sedikit ya dibandingkan dengan seri kiva yang lain yang pertama adalah beberapa part optional hand seperti ini lalu juga tak lupa bermacam-macam fluestes seperti ini yang membedakan dengan milik kamen Rider kiva adalah warna dasar untuk fluestes dark kiva berwarna keemasan untuk detail dan paint job sudah cukup rapi ya lalu yang terakhir adalah kiva bet the second yang bisa dipasangin fluestes di bagian mulut seperti ini untuk artikulasi kamen Rider dark kiva kita mulai dari bagian sendi di leher kita lihat tidak ada masalah ya untuk pergerakan ke depan dan ke belakang ke samping kanan dan kiri juga tidak ada masalah tidak ada bagian di kerah yang menghalangi untuk join atau sendi di bagian leher lalu untuk bagian pangkal lengan shoulder pad untuk kamen Rider dark kiva seperti seri kamen Rider kiva yang lain juga bisa kita buka seperti ini sehingga untuk artikulasi di bagian join pangkal lengan bisa lebih luas untuk join siku kita bisa lihat sendiri ya tidak ada masalah meskipun ada ornamen-ornamen di sekitar pangkal lengan untuk pergelangan tangan juga artikulasinya juga luas ya untuk bagian armor dada juga bisa kita gerakan ya untuk kita atur supaya lebih luas ya pose untuk SAF ini bisa kita arahkan ke belakang maupun ke samping seperti ini lalu untuk sendi di bagian torso bagian bawah untuk pergerakan ke depan sudah cukup luas bisa kita lihat eh tidak kaku ya untuk pergerakan ke samping ke kanan dan ke kiri juga cukup luas bagian belt tidak menghalangi artikulasi untuk bagian wire cap nya sendiri yang ada kawatnya ini juga sangat sangat luas ya untuk bisa kita atur sehingga untuk pose nya sendiri bisa jadi lebih hidup dan beragam ya sementara itu di bagian sabuk tidak terlalu ketat juga sehingga kita bisa atur untuk tidak mengganggu artikulasi di bagian join torso next untuk pangkal paha karena ada wire cap yang bisa kita atur pergerakan artikulasi di pangkal paha jadi bisa luas sehingga kita bisa dengan mudah melakukan posisi split seperti ini untuk pergerakan ke depan dan ke belakang di join mangkal paha juga tidak ada masalah begitu pula untuk join lutut kita bisa gerakan lebih dari 90 derajat ke belakang seperti ini selanjutnya untuk join di bagian pergelangan kaki meskipun ada ornamen pelindung angle atau pelindung pergelangan kaki pergerakan sendinya tidak menjadi terbatas ya bisa kita lihat untuk pergerakannya masih cukup luas dan yang terakhir untuk bagian join di telapak kaki seperti biasa tidak ada masalah ya kita bisa gerakan ke atas seperti ini kita bisa gerakan ke bawah juga secara overall untuk join tidak ada masalah berarti ya terutama untuk artikulasi karena sudah sama standarnya dengan seri-seri Sinkojo yang lain SH Vquatch Kamen Rider Dark Kiva pertama kali dirilis di bulan Agustus tahun 2021 sebagai rilisan regular atau standar dengan bandrol sekitar 8.000 yen atau untuk harga sekarang berkisar di antara 1 juta hingga 1.500.000 rupiah SHF ini sendiri dahulu pernah rilis di seri SHF yang lama di tahun 2010 ya hampir bersamaan dengan SHF Kiva Emperor waktu itu untuk beberapa kelebihan SHF ini menurut kami adalah di bagian paint jobnya yang benar-benar rapi dan bagus ya lalu keakuratan dengan seri yang sebenarnya terutama di bagian warna compound eye serta ornamen-ornamen detail yang ada di bagian armor lalu untuk kekurangannya menurut kita ada beberapa ya di antaranya ada beberapa bagian yang runcing di sekitar bagian tubuh yang juga rawan patah sebenarnya di bagian armor lalu untuk aksesoris sendiri tidak sebanyak di SHF seri Kiva yang lain seperti Iksa ataupun Kivat Form di SHF ini kita tidak mendapatkan pedang dari Dark Kiva yaitu Sun Vat Sword dimana di seri yang lama kita mendapatkan aksesoris tersebut lalu mungkin untuk kualitas jet yang glossy kita juga harus berhati-hati ya karena bila sering kita pegang bisa menimbulkan kusam di permukaan jet sekian dulu untuk review kita kali ini ya tetap dukung channel ini dengan cara like comment dan juga share video ini serta jangan lupa untuk subscribe channel ini juga so sampai jumpa di review-review kita berikutnya ya happy forever bros for life siap bros selamat menikmati